Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Dinasik MD Update Pemerintah sudah resmi melarang segala bentuk mudik dalam lebaran 2021 aturan itu sudah resmi berlaku pada tanggal 6 kemarin Anggota Komisi 5 DPR Mohamad Fauzi melempar kritik Ia menyayangkan kedatangan masuknya sejumlah WNA Cina lewat Bandara Soekarno-Hatta di tengah larangan mudik mudik lebaran ini kan aktivitas tahunan yang dinanti masyarakat kita untuk pulang berkumpul dengan keluarga mereka karena ada aturan masyarakat terelah menunda untuk mudik kata Fauzi di tengah larangan mudik itu justru warga negara asing WNA bebas masuk ke Indonesia hal itu justru menimbulkan rasa kecewa masyarakat karena mereka tidak dibolehkan untuk mudik sambung dia ironi lain apalagi WNA tersebut juga berasal dari negara yang diindikasikan penyebaran COVID-19 masih cukup masif hal itu juga tentu menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat beber politikus kolkar itu lebih jauh menurut Fauzi seharusnya dalam kondisi seperti saat ini aturan pemerintah melarang aktivitas bepergian diperlakukan sama dan adil kita tidak ingin melukai perasaan masyarakat kita dengan aturan yang tumpang tinggi masyarakat kita sudah legowo untuk tidak mudik ribuan posko penyekatan untuk mencegat masyarakat yang nekat mudik juga ada di setiap perbatasan daerah jadi sangat disayangkan justru ada WNA yang bebas masuk ke Indonesia tandas legislator Dapil Sulsel itu kedatangan WNA China itu terekam dalam video yang viral saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 45.2021 perekam video itu menyebutkan perasaan WNA China tengah menuju bus terima kasih